Halo semuanya, saya Kalista, kos checker dari Mamekos.com Sekarang saya sedang berada di Homestay Family Pelmi, Sukmajaya Yang berada di jalan Buguwanto nomor 7 di Kompek Pelmi Kira-kira apa aja sih fasilitas-fasilitas yang ada di kosan ini? Ikutin terus Ya, jadi ini merupakan tampilan depan dari Homestay Family Pelmi, Sukmajaya Nah, jadi ini parkirannya memang hanya untuk motor ya Dan depan saya ini sudah ada satu pintu ini untuk akses para penghuni Homestay Kalau yang pintu yang hitam kaca ini untuk akses dari pemiliknya Ya, kita masuk ke dapur sekarang Jadi ketika kita masuk, langsung disambut dengan dapur Dapur sebenarnya ini dapur punya pemilik Tapi memang penghuni kos juga bisa memakai ini Karena memang rumah pemilik kos ini sama kos kasannya digabung Ini tangga pun menuju ke area kos kosannya ini Area Homestay-nya Ya, ini di Homestay-nya ini juga di deket tangga ini Dibatasi dengan pintu ya Ya, kita masuk ke lantai 2-nya Jadi di lantai 2 ini fully kos kosan semua Ini kamar-kamar semua Di sini ada 8 kamar Dan juga ada 2 tipe Yang tipe yang standarnya Sama tipe yang besarnya Ya, ini lucu banget Dia ada kayak jembatan gitu Untuk menghubung antara sisi yang sana dengan yang lainnya Nah, di sini ada tempat nyuci-nya Jadi, kalau kalian yang mau nyuci gampang banget Ada mesin cucinya juga Ini ada kamar mandinya Tuh, ada kloset Ada kaca Ada alat-alat semua Ember, shower Oh iya, untuk kosan ini Kamar mandinya semua di kamar mandi luar Jadi tidak ada yang di dalam ya Kosan ini juga menyediakan alat-alat makan juga Di sini Nah, ini ada wastafel juga Di luarnya Nah, kita mulai masuk ke area yang tipe standar Nah, ini untuk yang tipe standarnya Jadi, dia ada kasur Ada kipas angin Ada lemari Ada juga meja belajar Dan kaca Nah, teman-teman Jadi, untuk kos-kosan ini Sebenarnya lebih kepada homestay Teman-teman untuknya Makanya kenapa namanya homestay Family Pelni Sukma Jaya Cuma memang cukup fleksibel aja sih Memang di homestay ini Kalau misalkan teman-teman mau nambah ekstrabet Juga bisa Itu free Di kamar besar itu juga ada Dan di kosan ini juga terdapat wifi Jadi, teman-teman nggak perlu khawatir untuk Ngerasa susah sinyal Atau mau komunikasi Karena udah terbantu oleh wifi yang disediakan Dari pemilik kosnya Nah, lalu sekarang kita ke Kamar yang tipe family Nah, jadi memang yang tipe family Memang diperuntukkan untuk yang sekeluarga gitu Ini ada tempat tidur Dia ada lemari Dan meja makan juga Jadi, ya bisa makan di dalam kamar juga Nah, sebenarnya Kamar ini itu ada connecting door-nya Di sebelah itu juga bisa Jadi, bisa beneran buat satu keluarga Dan dia juga ada AC Cuma memang karena di sebelah itu ada yang huni Jadi, ya connecting door-nya di kunci Nah, kita lanjut ke area yang di luar Nah, untuk area yang di luar ini Ada dapur Jadi, kalau memang kalian males ke bawah untuk masak Ya, kalian juga bisa masak di atas Karena udah tersedia Terus, disini juga ada kamar mandi Nah, cuma kamar mandi yang disini emang closet jongkok aja sih Jadi, ya mungkin ini kan tergantung pada convertible-nya temen-temen Anyway, di area yang luar ini ada dua kamar Dan satu area untuk ngejemur baju Jadi, kalian yang habis nyuci bisa ngejemur bajunya di luar ini Di area luar ini Ini juga balkonnya luas Jadi, enak banget Kalau kalian mau kongkong Mau nongkrong-nongkrong sama temen Bawa temen kesini juga enak banget Nah, temen-temen Jadi, untuk kos-kosan ini Sebenarnya lebih kepada homestay temen-temen untuknya Makanya kenapa namanya homestay Family Pelni Sukma Jaya Cuma memang cukup fleksibel aja sih Memang di homestay ini Nah, kalau misalkan temen-temen mau nambah ekstra bed Juga bisa, itu free Di kamar besar itu juga ada Dan di kosan ini juga terdapat wifi Jadi, temen-temen gak perlu khawatir Untuk merasa susah sinyal atau mau komunikasi Karena udah terbantu oleh wifi yang disediakan Dari pemilik kosnya Nah, itu dia review dari aku Bagaimana kalian berminat apa enggak? Kalau memang kalian berminat Kalian cukup klik tombol booking di aplikasinya Nah, segitu aja review dari aku Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!